Realme 10 Promor Mania Perangkat ini akan menjadi penerus dari Realme 9 yang resmi meluncur pada Februari tahun 2022 lalu. Ponsel ini akan menghadirkan berbagai pilihan fitur dan spesifikasi menarik dengan label harga yang terjangkau. Smartphone ini sama dengan pendahulunya Realme 9, yang hadir dengan bahasa desain premium. Kemunculan info tentang varian HP Realme 10 ini tentu saja tak lepas dari info terbaru yang dirilis beberapa sumber di India yang mana telah membocorkan spesifikasi dan fitur yang akan dibawa oleh ponsel cerdas ini. Menurut sumber tersebut bahwa varian terbaru dari Realme ini akan mengusung berbagai fitur unggulan seperti layar AMOLED, chipset Snapdragon terbaru, serta kamera utama beresolusi tinggi. Realme 10 akan membawa desain modern dengan konsep flagship kekinian, untuk memperkuat kesan futuristik. Kemudian tak lepas pula bahwa smartphone ini akan membawa layar sentuh dengan panel AMOLED. Kita awali dari bagian layar. Ponsel ini hadir dengan kontrol panel berupa Super AMOLED display dengan resolusi Full HD, dengan bentang layar 6,5 inci. Menariknya ponsel ini juga sudah mendukung refresh rate tiap mencapai 90Hz yang akan memanjakan mata calon penggunanya. Berlanjut ke bagian software dan hardware-nya. Untuk menjalankan OS Android 12 dengan balutan Realme Wi-Santer, terdengar kalau ponsel ini akan mengadakan chipset Snapdragon 778 untuk versi global yang akan diduetkan bersama dengan Adreno 420. Serta ruang penyimpanan internal 64 hingga 128GB yang akan diduetkan dengan RAM 6 atau 8GB. Bergerak pada sektor lain, kini saatnya kita mengungkap sisi fotografi atau kamera pada Realme 10. Smartphone ini bakal semakin dipercaya dengan sensor lensa kamera non-fungsional dan fleksibel. Bukan tanpa alasan karena Realme 10 sendiri akan menawarkan 3 kamera belakang dengan masing-masing sensor memiliki kelebihan tersendiri. Yang mana pada bodi belakang akan dibenamkan 3 lensa kamera yang terdiri dari kamera utama 64MP dengan sensor Samsung, 8MP sebagai kamera ultrawide dan ada 2MP sebagai telephoto. Bahkan kamera utama yang diusung oleh Realme 10 ini sudah berkemampuan rekam video hingga 4K. Sehingga tak heran jika hasil video rekamannya begitu smooth dan tampak terkesan sinematik. Di samping itu Realme 10 akan menawarkan 1 kamera depan 16MP yang mana ada perekaman video 1080p pada 30fps. Sudah barang tentu sisi kamera dari Realme 10 akan jadi fitur atau sektor yang sangat diandalkan sekaligus diunggulkan. Ponsel ini semakin lengkap dengan dukungan baterai yang mencapai 5000 mAh yang bersifat non-removable. Bateri tersebut juga disenjatai dengan fitur pengisian super cepat 33W dengan menggunakan USB Type-C. Spesifikasi tersebut pastinya akan semakin sempurna dengan dukungan fitur NFC, speaker stereo, jack audio 3.5, serta disertai dengan fitur pengaman berlapis berupa face unlock dan fingerprint sensor. Nah jika kalian bertanya-tanya berapa harga Realme 10 di Indonesia, sayangnya hingga video ini dibuat belum ada kepastian berapa banderol harga resmi dari Realme 10. Menurut kalian berapakah harga yang pantas untuk smartphone ini? Tetapi mengacu pada pendahulunya smartphone ini cuma dijual 2 jutaan rupiah saja di Indonesia. Semoga pas masuk pasar Indonesia harganya tetap sama. Oke, itulah tadi pembahasan lengkap mengenai Realme 10 versi Indonesia. Semoga informasi ini bisa menjadi manfaat bagi kalian semua. Terima kasih telah menonton!